Semalam hujan deras sekali, aku mau cek ikan di emberku ini, ternyata ikannya gak ada Disini aku lihat ada gendangan air, aku mau bersihin air ini dulu Aku mau menyapu air ini, siapa tau ikanku disini Karena penasaran aku mengambil gayung di samping rumahku, aku gayung air ini dulu Ternyata disini ikanku juga gak ada, aku coba cari di kolamku yang satunya lagi Di kolam ini pun gak ada penampakan ikan canaku Aku lanjut cari di bawah pohon ini, aku mau angkat sepedaku ini Mungkin saja ikan canaku sembunyi di bawah ini Aku dan kakakku coba mengangkatnya, lalu kami singkirkan sepeda ini Saat aku beli galon, tiba-tiba ada orang yang mengintai di belakang rumahku Orang ini memanjat lewat pintu belakang Mukanya sih kayak pencuri Kira-kira orang ini mau melakukan apa ya? Kemarin aku habis jual lele, lalu aku ternak ayam Tiba-tiba pencuri ini mau curi ayamku Karena terlatih ayamku pun jinak, akhirnya ayamku didapatkan pencuri ini Pencuri ini juga mengambil sepeda adikku Padahal sepeda ini hadiah ulang tahunnya Pencuri ini bingung dia mau pilih ayam atau sepeda Tak lama kemudian aku pun tiba di kolam leleku Aku pun mau letakkan galon ini dulu Aku mau kasih air ayam kesayanganku Pas ku cek, ayamku tidak ada lagi Pencuri ini belum sempat lari, lalu aku mengejarnya Akhirnya pencuri nakal ini berhasil aku dapatkan Sekitar jam 4 sore, pencuri ini melakukan aksinya Pencuri ini mengendap-endap Di sini aku pindahi ikan cana dari kolamku Saat pencuri ini mengintai, emberku pun terjatuh Ikan canaku lompat dari ember Karena penasaran, pencuri ini mau lihat dari dekat Karena airnya sudah tumpah, aku mau ambil air di sumur dekat kolamku Tak lama kemudian, pencuri ini semakin dekat Ditembak belakang rumahku Kira-kira dia mau melakukan apa Dia mengintip dari lombang ini Dia pun menjulurkan tangannya Loh, 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 loh Orang ini mau curi ikan canaku Tangan pencuri itu berhasil lepas Karena dia lolos, aku pun mengejarnya Saat aku mengejarnya, pencuri itu tidak ada lagi Aku tak sadar pencuri itu di belakangku Aku pun mencari ke arah lain Pencuri ini berhasil lolos Tak lama kemudian, aku pun terkejut Pencuri itu ada di belakangku Aku pun melemparkan ember ini Si pencuri malah mengejek-ngejekku Karena kesal, aku pun punya ide Aku tendang bola ini Makanya jangan suka mencuri Beginilah akibatnya Ini kakakku lagi jaga-jaga telur Di dekat kolam ikan leleku Tiba-tiba ada kakek sihir ini Kakakku jaga-jaga di sekitar kolamku ini Karena sudah terasa aman Kakakku pun mau istirahat Kakak sihir pun melancarkan siasatnya Kakakku pun pingsan terkena asap beracun Kakak ini pun melompat di sekitar kolamku Dia pun mau memastikan kakakku yang pingsan ini Ternyata obatnya sudah bereaksi Karena sudah terasa aman Kakak sihir ini pun mengambil Sangkaran ayam jagokku Padahal sangkar ini aku beli di Perancis Aku beli hasil tabunganku selama 10 tahun Tapi apa boleh buat Kakak sihir pun berhasil mengambilnya Tak laman kemudian kakakku pun sadar Kakakku pun bingung apa yang terjadi Rupanya dia kecolongan Aku punya jeruk Abang mau nggak? Ini jeruk manis banget Mau? Nih bang cobain satu nih Oh iya Kalau nggak percaya Kalau jeruk ini manis Oh yes Hmm Manny Yes Yes Ayo Ayo Ayo